Anggota Komando Distrik Militer 0111 Biren Aceh memusnahkan sedikitnya 20 hektare ladang ganja di Gunung Puncot Desa Baledaka, Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Biren Aceh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Shila Aditya langsung dari Banda Aceh. Shila, bagaimana kronologis pemusnahan 30 hektare ladang ganja di Pelimbang ini? Ya, Zakia sebanyak 20 hektare lebih ladang ganja milik masyarakat di kawasan Pegunungan Desa Baledaka, Kecamatan Pelimbang, Kabupaten Biren, dimusnahkan oleh anggota Kodim 0111 Biren dan anggota Balion 113 Jaya Sakti Biren. Sebelumnya, anggota Kodim 0111 Biren mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan langsung kepada Babinsa setempat terkait adanya petani ganja di Pegunungan dekat areal perkebunan masyarakat setempat. Dari 20 hektare tersebut, terdapat 3 lokasi terpisah dengan kondisi medan jurang dan terjal, serta harus menempuh dengan berjalan kaki 1 hingga 2 jam untuk menuju lokasi. Di lokasi kebun terdapat 2 bagian batang ganja, di mana sebagian sudah mulai dipanen dan sebagian di antaranya masih baru ditanam. Batang ganja tersebut kemudian dimusnahkan oleh aparat TNI dengan cara dicabut, dibabat, kemudian selanjutnya dibakar di lokasi. Sementara pelaku penanaman ganja tersebut tidak ditemukan karena diperkirakan mereka sudah terlebih dahulu mengetahui gerak-gerik dari aparat. Menurut Komandan Kodim 0111 Biren, Letkol Infantri Amrul Huda, Selain 3 titik yang telah ditemukan, diperkirakan masih banyak lokasi ladang lainnya di pegunungan kecamatan Pimbang dan kecamatan Jenit yang belum terjangkau. Zakiya. Ya, silah ini dengan makin maraknya penelusuran dan juga pemusnahan ganja, bagaimana usaha petugas dalam menyosialisasikan bahaya ganja bagi masyarakat? Ya, terkait upaya sosialisasi untuk pemusnahan ladang ganja, ini terus dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat, dan juga pihak kepolisian, TNI, dan juga Badan Narkotika Nasional, sudah mulai melakukan upaya pemantauan dan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mengalih fungsikan lahan ganja, menjadi lebih produktif dengan menanam komoditi unggulan yang nantinya bisa juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Beberapa alih fungsi ladang ganja juga sudah dilakukan, diantaranya di kawasan Lamteba, Aceh Besar, di kawasan Takengon yang ladang ganjanya kemudian dialih fungsikan menjadi lahan kopi, dan juga sudah ada alih fungsi ladang ganja di Kabupaten Biren. Namun langkah ini memang masih dilakukan secara bertahap, hingga nantinya tidak ada lagi lahan di Aceh yang digunakan untuk menanam ganja. Demikian Zakiya kembali ke Anda di studio. Baik Siladitya, terima kasih atas informasi Anda.